Intro Kurang lebih ratusan anggota TNI dan Polri mengikuti donor darah yang digelar bersama PMI Kota Sorong di Aula Kodim 1802. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian akibat dari kosongnya stok darah di tengah pandemi COVID-19. Dan kita membuat target itu 280 lebih kurang. Dan sampai hari ini, sampai jam sekarang ini sudah dapat 80 orang lebih kurang. Dan mudah-mudahan bisa mencapai target. Karena memang tergantung dari kondisi pendonor terakhir ini, setelah saat dicekkan bisa jadi mungkin ada yang reaktif, atau tensi tinggi, sehingga yang kesakitan tidak bisa melaksanakan kegiatan donor. PMI Kota Sorong mengakui semenjak masa pandemi COVID-19, kebutuhan akan darah di UTD Rumah Sakit Selegi Solo sangatlah dingin. Namun PMI tetap berupaya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk membantu reagen pemeriksaan COVID-19, agar dapat membantu kegiatan donor darah. Jadi kami hanya biasanya, kami hanya tanya berapa stok darah sekarang, kalau tidak ada, kemudian kami bagaimana caranya berupaya untuk seperti memosialitasi bagaimana caranya bisa ada stok darah. Kadang-kadang pasien yang, mungkin saya dikisit mas ya, pasien menelpon, tolong donor apa, kegolongan A, saya kontak pada dokter Pelin. Kalau semuanya kosong, terus kita berupaya bagaimana caranya, nah seperti ini dari Dandim sendiri mengadakan lewat PMI dan UTD Rumah Sakit. Kalau stok darah memang kami sangat kurang, terus terang memang stok darah sangat kurang sekali. Selama ini untuk membantu kebutuhan darah bagi yang membutuhkan, hanya melalui kerabat dan rekanan dari pasien yang memerlukan darah, sehingga diharapkan dengan kegiatan kali ini dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan akan stok darah di masa pandemi. Florabat Lahiri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat